Para petambak di Kabupaten Tulang Bawang yang tergabung dalam perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah atau P3UW Lampung telah melakukan pembangunan pintu dam blok 14. Pengerjaan itu dilakukan di pintu dam sirkulasi di blok 4 Kampung Bumi di Pasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Pengerjaan proyek yang telah rampung itu menelan anggaran ratusan juta rupiah dari hasil swadaya para petambak yang tergabung dalam P3UW Lampung. Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Bidang Infrastruktur Budidaya P3UW Lampung, Sutikno Widodo saat dikonfirmasi pada Jumat 11 Oktober 2024. Widodo mengatakan jika pembangunan infrastruktur pintu dam sirkulasi blok 14 itu dilakukan selama 90 hari. Dikatakan Widodo, dengan dibangunnya pintu dam blok 14 ini sangatlah berguna bagi petambak di Kampung Bumi di Pasena Sejahtera dan Bumi di Pasena Abadi. Sebab sebelum adanya pembangunan dam blok 14 ini, para petambak masih mengandalkan pintu dam blok 9 yang lokasinya tentu saja cukup jauh, berjak 10 km. Akibatnya, sebelum dibangunnya dam blok 14, salinitas air untuk budidaya cukup rendah sehingga mempengaruhi kualitas air dalam budidaya tambak udang. Ia pun berharap dengan adanya pembangunan ini bisa meningkatkan kualitas air sehingga produktivitas hasil petambak meningkat. Untuk mendapatkan kualitas air yang layak untuk budidaya bagi seribu hektare tambak udang yang ada di Kampung Bumi di Pasena Sejahtera dan Kampung Bumi di Pasena Abadi, Kecamatan Rawajitimur, maka dibangun dam sirkulasi yang lokasinya berada di Kampung Bumi di Pasena Abadi. Pembangunan dam sirkulasi ini juga untuk mengembalikan keberadaan dam sirkulasi yang pernah ada di tahun 90-an, waktu petambak udang di Pasena masih bermitra dengan PT. Dipasena Citradar Maja. Pembangunan dam sirkulasi ini menghabiskan dana Rp359 juta yang bersumber dari swadaya masyarakat di Bumi di Pasena Kecamatan Rawajitimur, Kabupaten Tulang Bawang. Diharapkan dengan pembangunan dam sirkulasi ini bisa meningkatkan produktivitas udang khususnya di wilayah Kampung Bumi di Pasena Sejahtera dan Kampung Bumi di Pasena Abadi.